Ini kewawet tembangnya, berni mati Niki, bintang Kan gian Kan gian Karena Niki yang menjensi Makin Niki kita akan mengetahui bagaimana situasi terkini Pondisi Gunung Agung Saatnya makin tersambung Niki Sarang Ketua Pasebaya Gunung Agung Bapak Igede Pawane Om suastiastu Om suastiastu Pak Gede kita mau mengetahui Informasi terkini bagaimana situasi dari Gunung Agung sendiri Silahkan Situasi terkini Gunung Agung memang Dari kemarin ada peningkatan ya Dari pukul 10 Mulai terasa ada peningkatan Mulai ada Embusan-embusan yang terasa Dan memang dari laporan-laporan masyarakat Mulai ada suara bergemuruh Dan lain sebagainya di Gunung Agung Jadi kita bersama relawan Pasebaya Berusaha untuk memastikan suara tersebut Ketika jam 2 Kita berangkat naik ke Pura Pasar Agung Dan ternyata memang benar ya Terjadi suara yang gemuruh Kayak pesawat terbang Dan setelah kita memastikan bahwa Memang kita tidak bisa melihat Cuaca pada saat itu Ujung puncak kawah kita tidak bisa lihat Karena pandangan mata Hanya terjangkau sekitar 25 meter ya Nah setelah itu malamnya terjadi peningkatan lagi Jadi terus meningkat dan embusan semakin besar Rasa pambung-bombong tinggi Dan bahkan malam sudah bisa kelihatan Cahaya-cahaya gelu ya Cahaya api yang kita sebut mungkin gelu itu Berwarna merah dan Masyarakat mulai berbondong-bondong turun ya Jadi yang daerah-daerah di atas Di lingkar Gunung Agung Di KRB 3 Seperti di Sebut Kemudian ada di Duko Badeng Kemudian ada di Desa Temuku Di Banjar Temukus Itu mulai turun Dan begitu juga Yang berada di KRB di daerah Habang Dan di daerah Kubu ya seperti Ban Dan di daerah sekitar Dukuh Ya Dukuh Kubu juga sudah mulai turun Jadi kita bersama pemerintah Bersama-sama instruksi dari kabupaten Untuk mengantisipasi Kami Pasir Bayi Agung Lakukan koordinasi dengan teman-teman Perbekal, kawil Dalam mengendalikan situasi yang Pengungsi mulai turun Tetapi tidak terjadi Rupi kok seperti Tahun sebelumnya ya Jadi masyarakat kita Negara asem Berbondong-bondong turun Dengan situasi tenang Sesuai dengan arahan Kepala wilayah Arahan dari kepala desanya Kemana ditujukan untuk mengungsi Seperti kami di daerah Sebudi Jadi kerjasama dibangun Antara desa ini Jadi desa Duda Timur, Duda Selatan, Prinshari Menerima pengungsi yang berasal dari Sebudi Terutama yang berasal dari Daerah Badek Dan daerah Sugre Jadi ditampung di Empat desa ini Begitu juga yang di kubu Yang di kubu Terutama desa Yang kena dipan itu Yang kena banjarnya Kena berada di radius yang berbahaya Jadi turun berkumpul di kantor desa Dan untuk penanganan pengungsi Bisa berjalan dengan Baik kena kepala desa Bersama dinas sosial BPBD Pemerintah sudah mempersiapkan Lebih awal Jadi Karangasem Menyiapkan Dua armada Untuk pembuatan Logistik ya Untuk pengiram logistik ke kecamatan-kecamatan Yang membutuhkan Kemudian Dua armada Untuk dapur umum juga Yang satu ditempatkan Yang milik dinas sosial Ditempatkan di Besakeh Kemudian yang milik BPBD Karangasem Ditempatkan di kubu Kemudian pengungsi yang di Kecamatan Selat Kita coba untuk Melakukan Artinya mandiri Jadi masanya mandiri Jadi pagi Sudah mulai masak Dan sudah Setelah sarapan Bapak-bapaknya Sudah kembali Ke rumahnya masing-masing Untuk Membeli makan Pernak Dan Bersiap-siap ya Karena kemarin Juga turunnya Terburu-buru Tidak membawa Peralatan Tidak membawa Pakiannya Untuk itu yang bisa Saya sampaikan Laporan Untuk sampai saat ini Situasi Gunung Agung Memang Masih tetap Mengeluarkan Asap Sampai saat ini Dan Kita berharap Itu Sanggirito langkir Kembali tenang Seperti sedia kalah Dan harapan kita Kembali bisa Normal kembali Baik Pak Gede Satu hal terkait dengan Gemuruh yang terjadi Sejak tadi pagi Dini hari Kemudian sampai saat ini Apakah Nika dibarangi dengan gempa Tapi tidak Pak Gede Untuk gemuruh Tidak Untuk gemuruh Memang terjadi Gemuruh Tapi tidak diikuti oleh gempa Tapi kemarin Tapi kemarin Pada saat saya jam 2 Berada di Purubasa Ragung Jadi memang Pada saat gemuruh Seperti ada Omak Menggempur Batu Karang Pada saat terjadi Gempuran Seperti di Batu Karang Itulah baru Terasa ada getaran Sedikit di ujungnya Tapi kalau sudah Di bawah-bawah Tidak terasa Nah di informasi Tadi juga Tidak ada gempa Dan juga Pak Gede Apakah di Pasar Bahaya ini Selalu ada Koordinasi dengan Badan Fulkonologi Untuk mengetahui Bagaimana perkembangan terkini Dari aktivitas Gunung Agung tersebut Bagaimana Pak? Kita selalu Melakukan koordinasi Koordinasi yang intent Kemarin juga kita Melakukan rapat darurat Dipos Indo Pasar Bahaya Jadi Dipimpin oleh Fasekba Tim Mahli Kemudian Dina Sosial BPD Karang Asam Bersama UPD-UPD Kita rapat dari jam 2 Tadi pagi Subuh Sampai jam setengah 4 pagi Kita rapatnya Untuk melakukan koordinasi Begitu juga Koordinasi kita dengan PPMPG Jadi karena dasar Kita Pasar Bahaya Untuk melaksanakan Giat Segala sesuatunya Kita selalu Berkoordinasi dengan PPMPG Dan Fadevi Kamil Selalu berkomunikasi Dengan kita lewat WA Group Dan sebagainya Informasi-informasi Yang kita dapatkan Seperti Tadi pagi Bahwa penutupan Bandara Juga kita hubungkan Pada rekan-rekan Yang mau Berangkat Jadi kita Bisa arahkan Lewat jalur darat Melalui Jalur darat Yaitu ke negara Tetapi tadi Juga sudah Diumumkan kembali Bahwa Bandara sudah mulai Bisa dipergunakan Jadi komunikasi Kita Pasar Bahaya Dengan pemerintah Kabupaten Provensi Dan pusat PPMPG Utamanya Jadi kami terus Berkomunikasi Dan tak lupa Juga kami Berkoordinasi dengan Pos Kumando Tanah Ampo Ya Baik Pak Gede Terima kasih Banyak atas informasinya Dan tentunya Kami Dan pemirsa Bali TV Dan seluruh Masyarakat Bali Tentunya menunggu Perkembangan terkini Bagaimana kondisi Gunung Agung Dan Pak Gede Bersama tim Selamat kembali bertugas Ya betul Terima kasih Selalu mengimbau Pokoknya untuk masyarakat Agar selalu tidak panik ya Untuk mengungsi Dan seperti Bagaimana untuk Mengatasi dari Gunung Api Sebut Maturus Semer Bapak Gede Pawane Ketua Pasabaya Gunung Agung Dan itu dia Pemirsa Bali TV Niko Waw Niki Informasi-informasi Bagaimana tentang Gunung Agung terkini Kita Niki Biar tidak memberikan Informasi yang salah Nantinya Tidak simpansiur Informasinya Jadi Dari sumber yang terpercaya Salah satunya Dari Ketua Pasabaya Yang baru saja kita Wawancara Niki Lihat makin penampi Bli Niki Malah jelas kita Kembali lagi Niki Nah Niki Wawancar sana lewat Niki makin nge Kita berikan Waktu Duh 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 Saksinya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax